Selamat siang saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di pusat pemberitaan media Suara Sista, edisi Sabtu 19 Maret 2022. Kali ini media Suara Sista mengangkat informasi tentang Seorang istri ditapanuli utara syok, bakar jas suami karena kesal, malah merambat ke rumah. Akibat kesal atas perlakuan suami yang sering cek-cok di rumah, Dinanenggolan, 32 tahun, seorang warga desa Pangur Rotan, Kecamatan Pahai, Julu Kabupaten Tapanuli Utara, bakar jas suaminya di dalam rumah dan apipun, merambat hingga rumahnya ikut terbakar. Berkait hal ini, kasut bak rumah sepulis Tapanuli Utara, Taipu Walpon Baringbing, Angkat Bicara Peristiwa tersebut terjadi Jumat 18 Maret 2022, pukul 1.30 di Indonesia Barat dini hari. Saat kejadian, DN tinggal sendiri di rumah sedang anak-anaknya, pada saat itu sedang menghinap di rumah keluarga. Ujar Taipu Walpon Baringbing pada Jumat 18 Maret 2022. Keluarga yang memiliki tiga orang anak dengan suami Anggiat Sila lahir 35 tahun itu, beberapa tahun terakhir sering terjadi cek-cok di rumah. Saat peristiwa ini terjadi, diantara mereka ada percek-cokan, sehingga suaminya, AS, meninggalkan istrinya dan pergi ke depan baru sambungnya. Dia juga menjelaskan soal kelanjutan peristiwa tersebut yang membuat istrinya kesal sehingga peristiwa ini terjadi. Pada malam itu sebelum kejadian, suaminya AS menghubungi istrinya melalui handphone. Lalu terjadi pembicaraan yang mengundang sakit hati dan memperparah hubungan keluarga mereka sambungnya. Melalui pembicaraan melalui telepon, suaminya AS menyebut kepada istrinya, simpan dulu jas itu di lemari dengan baik. Bila nanti aku pulang lagi, itu masih terpakai. Mendengar hal tersebut, JN merasa sakit hati dan langsung mengambil jas dari lemari serta mengambil manci semingkapnya. Lalu jas tersebut dibakar di ruangan rumah, lalu merambat ke pakaian lain hingga ke dinding rumah yang semi permanen. Saat api membesar, istri pun bingung dan berusaha memadamkan ramul tidak berdaya sehingga api pun habis melahat rumah mereka. Kita sudah melakukan olah PKP, memeriksa saksi-saksi atas kejadian tersebut, ungkapnya. Dalam peristiwa tersebut, tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan Rp50.000. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini. Untuk dapat dimaklumi, kami dari media suara sista mengucapkan terima kasih.